every single day i'm gonna make something great that's my way hi guys welcome to my youtube channel diary of tb if you like the video you could like the video if you don't like the video you could dislike the video please share comment and subscribe my channel guys kenapa ini saya keringetan saya abis olahraga saya abis ngeplank disini gue sedikit ngevlog ingin berbagi sedikit tips kesehatan gitu loh gengs well memang sih gue belum belum kurus tapi at least gue mencoba untuk menjadi sehat gitu loh gengs capek seperti biasa gue abis ngeplank gila abis mau ngeclimber sih lebih tepatnya ngeplank dengan gaya mau ngeclimber saya tuh keringetan tuh keringetan ini bukan air ya tapi keringetan pas gue aja seneng kemis aduh capek banget anjay aduh sumpah capek jadi gue emang rutin ngelakuin plank ngeclimber juga karena selain bisa ngelatih otot otot ya otot otot tricep bicep juga bisa ngecilin perut ya paling enggak pinggang gue singset dikit lah perut gue kecil dikit lah sebenernya sih untuk menjadi kurus itu bukan goal gue tapi paling enggak gue sehat oh my god capek banget ini gue udah udah yang ke sembilan nanti lagi yang ke sepuluh dan itu akan jadi penutupan untuk lu olahraga hari ini capek gengs 9 kamis gue punya nafas anjay oke gengs see you later jadi gue tuh tadinya awal mula ngeplank sekitar 2018 pertengahan kalo gak salah terus gue juga diet kan gue OCD 16 jam gue puasa gak makan sama sekali cuman minum air putih gak minum kopi gak minum apapun selama 16 jam jadi dari terakhir gue makan malam itu misalnya gue makan malam jam 6 atau jam 7 malam paling taut gue makan jam 8 paling telat jam 9 juga gak apa-apa sih sebenernya pokoknya setelah itu 16 jam kemudian lu tuh puasa dan lu boleh makan lagi 16 jam setelahnya which is kalo jam 6 terakhir lu makan jam 9 malam jam 9 sore terakhir lu makan malam berarti lu makan lagi di besok hari itu sekitar jam 10 malam jam 10 pagi jam 10 malam gila lama banget dong terus ya gitu gue juga ngeplank tapi waktu itu gue ngeplank setiap kali ngeplank cuman 3 kali jadi 1 menit ngeplank 1 menit cedak terus 1 menit lagi ngeplank 1 menit lagi jedak 1 menit lagi ngeplank 1 menit lagi ngeplank 1 menit cedak dan gue ngelakuinnya tuh dalam 1 minggu 3 kali jadi ngeplank terus besokannya off besokannya lagi ngeplank lagi off ngeplank off weekend, gue biayanya weekend stop, gak sama sekali olahraga, cuman tetep liat, tetep OSID nah itu gue berhasil nurunin 12 kilo, karena waktu itu timbangan gue udah overweight banget, udah di atas ya gak usah sebut lah timbangan gue overweight banget deh, gue tuh sempet keluar dari gulaku, resign dari gulaku, terus masuk ke NGO itu, gue kan jadi project assistant, which is gue harus kemanapun bos gue meeting sama orang kementerian lingkungan hidup gue tuh harus ikut, dan itu pasti meetingnya tuh pasti di hotel, di hotel bintang 5 bos gue tuh paling gak mau meeting di hotel, di luar hotel bintang 5, paling sedikit hotel bintang 4, jadi itu kita meeting tuh kalau gak di pulman ya di saripan pasifik sementara kan, makan disitu, sangat enak ya, maksud gue kalau dilewatkan begitu aja, it's just too good to be missed gitu, nah makanya kerja di NGO itu gak nyampe 3 bulan, timbangan gue langsung naik gitu kan sekitar 12 eh, no, 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 no naiknya itu sekitar gak banyak, ya 12 kilo lah kurang lebih terus akhirnya gue pas resign dari NGO itu gue mulai ngepengs mulai OCD karena itu turun 12 kilo, gue bisa balik ke timbangan gue sebelumnya waktu di gulaku nah terus gue sempet tuh itu gue ngelakuin OCD dan plank itu sampai September 2019 karena pas September 2019 itu gue dapet kerja which is gue kan kerja 9 sampai Jumat dan gue kerja pagi banget waktu itu karena gue jam 7 pagi gue harus sudah nyampe kantor dan pulangnya pun jam 7 malam jadi tiap hari gue kerja 12 jam dan lemburan gue itu gak dibayar sama sekali sama bos gue karena gaji pokok gue udah lumayan gede terus karena gue capek banget kerja dari Monday to Friday 12 jam 12 jam terus nyampe rumah capek udah gak sempet ngepleng OCD pun berantakan karena di kantor gue pasti jam-jam sore tuh jam antara jam makan siang sampai jam antara jam makan siang dengan jam makan malam tuh sekitar jam 3 jam 4 sore kan gue suka lembur sampai jam 7 itu pasti gue lapar dan gue pasti jajan deh tuh either go food atau ya pokoknya go food atau grab food atau gue beli makan cemilan tapi cemilan berat ya kayak somai mie ayam pangsit itu gue cemilan makan itu gue beli di belakang kantor kantor gue di daerah Financial Financial International International Financial Center itu di seberangnya sahijaya which is dekat situ ada makanan di daerah WTC World Trade Center Building di samping World Trade Center banyak tukang makanan gue suka nyuruh obey gue tuh beli makan disitu mau beli makan cemilan cemilan berat gue disitu terus juga jadi otomatis OCD gue berantakan gak paham udah gak pernah OCD lagi waktu kerja ngeplank pun juga enggak terus akhirnya akhirnya kantor gue kan tutup permanen bangkrut cuy karena kalah saing sama kompetitor disini November gue akhir November gue selesai dari situ nah pas gue jobless lagi mulai lagi tuh gue OCD ngeplank OCD ngeplank tapi ngeplank gue gue tambahin jadi porsinya tuh gue tambahin sekali ngeplank biasanya 3 kali sekarang jadi 7 kali 7 sampai 10 kali tergantung gue kuatnya kayak mana terus ngeplank gue juga udah mulai gue combine gue kombinasikan jadi gak cuman ngeplank gak cuman elbow plank atau high plank aja tapi gue gue combine sama mount climber terus gue combine sama angkat kaki gitu kan kayak gitu-gitulah tapi tetep postinya sama 1 menit exercise workout di jeda sama 1 menit ngambil napas terus mulai lagi 1 menit lagi exercise kayak gitu aja terus dan itu gue waktu latihannya tadinya cuman sebelumnya gue latihan seminggu 3 kali sekarang udah gue tambah jadi seminggu 3 kali dan weekend tuh biasanya gue gak latihan gak workout sama sekali tapi sekarang gue tambah tiap jadi gue bener-bener sekarang tuh workout 2 hari sekali 2 hari sekali pasti gue workout jadi mau sabtu mau minggu pun hajar bleh jadi dalam 1 minggu itu gue workout 4 kali ya minima ya standar 4 kali lah kurang lebih kayak gitu ya tambah capek sih tapi semoga gue sih sebenernya gue pengen sehat jelas yang kedua gue pengen gue punya apa sing perut dan perut perut gue kan buncit kayak orang 9 bulan hamil karena gue kan gendut banget jadi gue barang perut gue tuh bisa kecilan dikit dan lingkar pinggang gue bisa lebih singset gengs OCD masih sih cuman terkadang karena gue sekarang main tarot kan spiritual journey gue makin makin gila makin kebuka spiritual skill gue spiritual interpersonal apa ya interpersonal skill ya kalau langsung pokoknya skill spiritual gue tuh daleman gue itu makin gila gue makin kebuka secara six sense memang sih belum bisa ngeliat hantu tapi narik energi tuh gue udah dan gue kan jadi gampang bukan jadi gampang ya jadi lebih sering main tarot karena di youtube channel gue juga kan gue juga emang main tarot ada sesi tarot readingnya juga itu setiap kali gue narot either narotin orang utama narotin orang ya kalau narotin diri sendiri emang gue gak masalah sama energi gue tapi kalau gue narotin orang udah pasti gue kehabisan energi dan efeknya tuh gara-gara gue kehabisan energi ya saya lapar lapar berat padahal udah makan satu jam yang lalu udah makan udah kenyang sebenernya satu jam yang lalu tapi karena energi gue habis karena narotin itu kan ya akhirnya ya sudah lah saya lapar lagi lapar berat dan itu efeknya tuh saat energi gue habis efeknya tuh kayak orang kelaperan bagikan orang itu bagikan gak makan dari pagi gitu padahal sebenernya gue makan gitu tapi ya itu energi gue habis jadi ya mau tidak mau harus karena gue lapar berat ya mau gak mau harus makan karena efeknya tuh lapar banget kayak orang belum makan dari pagi bahkan kayak orang belum makan dari kemarin gitu itulah efek dari kehabisan energi di gue yang gue rasain kalau kehabisan energi itu gitu ya efeknya dan itu pasti gue makan jadi otomatis gue gak OCD kayak gue OCD kalau lagi gak narotin orang gitu terus kalau olahraga sih tetap ngeplank tetap dua hari sekali pasti gue ngeplank ya itu seperti gue bilang tadi kan intensitas ngeplanknya gue tambah dari tiga kali jadi tujuh minimal tujuh kali maksimal sepuluh kali tapi dibagi ya dijeda per sesi satu menit satu menit gitu ya itu seperti gue bilang tadi dalam seminggu gue bisa ngeplank empat kali tapi tetap harus gak boleh sih sebenarnya gak boleh olahraga tiap hari tuh gak boleh kenapa karena kita tetap harus kasih waktu atau jeda untuk otot kita istirahat karena kalau olahraga tiap hari itu gak baik juga buat kesehatan terutama buat otot kenapa nanti ototnya bisa cedera bisa stres repot ya kalau otot stres ya jadi ya sudahlah kita pakai aturan normalnya aja otot badan harus diistirahatkan jadi jangan digenjot tiap hari olahraga itu gak baik juga sih terutama nanti kenapa-kenapa kan jadi ya sudah gue tidak olahraga tiap hari tapi gue jeda dua hari sekali jadi sekarang olahraga besok besoknya lagi olahraga besoknya lagi gak kayak gitu gitu lah gengs jadi tips sehat gue itu selain ngeplank sama OCD gue walaupun gedut tapi gue sangat jaga makan gue memang gak gak diet ketat sih gak food combine atau apa enggak tapi ada beberapa makanan yang gue kurangi gak gue pantang gak gue stop tapi gue kurangi contoh nasi padang nasi padang itu kan enak tapi kolesterol karena mengandung santan jadi gue memang mengurangi makanan yang bersantan-santan ria gue itu makan yang ada santannya terutama nasi padang ya kalau makanan common yang paling umum yang banyak santannya itu nasi padang biasanya dan itu gue mengurangi 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 atau membatasi konsumsi nasi padang sorry gue satu tahun itu makan nasi padang itu cuma let's say sekali udah dua kali gak nyampe lima kali karena bukan gue gak suka gue suka tapi ya gue tahu itu tidak baik buat kesehatan jadi gue memang mengurangi itu kebetulan juga gue gak terlalu hobi sih makan nasi padang which is like makan nasi padang bukan suatu keharusan buat gue gitu kan gue gak terlalu edik juga sama nasi padang kan terus gue itu yang kedua tips kedua gue gue tuh bukan tidak makan daging merah tapi mengurangi makan daging merah dalam satu tahun satu tahun ya gengs bukan satu bulan itu gue makan daging merah bisa dihitung pake jari which is sekali atau dua kali atau karena gue juga jarang sih jarang jajan burger sih jarang jarang-jarang banget gak tiap-tiap kali gue jajan burger gak nyampe lah pokoknya gak nyampe sepuluh kali lah gue makan daging merah dalam satu tahun satu tahun ya gengs bukan satu bulan karena kenapa daging merah itu mau sapi mau kambing itu kan juga mengandung kolesterol tinggi gue prefer untuk gak konsumsi itu mengurangi sangat-sangat mengurangi konsumsi itu jadi walaupun gue gedut tapi alhamdulillah gue sehat karena kenapa gue tidak punya kolesterol gak punya diabetes tau gue ya gak punya jantung belum ada keluhan intinya belum ada keluhan jangan sampai sih gak jelas gue makan daging itu daging putih jadi gue sangat-sangat mengurangi konsumsi daging merah jadi sebagian nanti gue makan daging putih which is ayam atau ikan tapi gue lebih prefer ke ayam sih gue jarang makan ikan kenapa bukan gue gak seneng ikan gue seneng tapi ngolahnya kan gue kan masak sendiri ngolahnya itu agak geli ya kalau ikan kecuali kalau file ikan ya tapi kalau ikan yang seger gitu ya yang masih pakai kulit gue agak geli dengan tekstur kulitnya ikan which is itu kan bersisik dan agak berlendir gue megangnya gue geli gitu loh jadi gimana gue mau ngolah megangnya aja gue geli kan kalau diolah harus dibersihin dulu namun kayak gak ngolah ikan tanpa dibersihin nah gimana mau ngolah ikan sementara gimana juga mau bersihin ikan megang aja gue geli gitu loh ini sebagai artinya gue gak makan ikan gue makan ayam makan ayam pun dalam satu bulan satu bulan ya ayam nih satu bulan satu tahun makan ayam pun dalam satu bulan itu gue cuma satu ekor di luar makan KFC sih tapi juga gue jajan KFC juga belum tentu tiap sebulan sekali belum tentu ya sesekali iya tapi intinya gak tiap-tiap kali sih jadi gue bisa dihitung satu bulan itu makan ayam paling mentok dua kali tiga kali empat kali lah intinya gak nyampe setengah gak nyampein 15 hari itu gak nyampe 15 hari tiap hari gue makan ayam gak gitu terus tapi memang ayam memang katanya kan yang paling sehat itu dadanya kalau gue sih makan semua semua bagian daging ayam bagian tubuhnya ayam kecuali kepala gue gak suka kepala jijik gue gimana makannya pegangnya gue jijik geli gitu kayak kayak ngeliat kepala yang dipenggal aja gitu males gue makanya kalau gue beli ayam dia kepala dibuang nah itu gue gak katanya daging ayam kulit ayam itu kan mengandung kolesterol atau apalah gitu kan lemak gitu ya dan orang-orang yang dia itu biarnya menghindari kulit ayam kalau gue tetep makan kulit ayam dan itu it's part of the 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 chicken that I really like chicken skin gitu kan it's really good gitu loh ya maksudnya gini gue udah udah mantangin diri gue untuk mengurangi sangat-sangat mengurangi daging merah gue juga makan ayam juga dalam satu bulan kan cuman sekali dua kali gitu kan ya maksimal tiga kali empat kali lah maksimal karena gue juga sudah mengurangi itu semua ya gue gak mau membatasi makan ayam hanya makan dadanya aja atau hanya makan dagingnya aja kulitnya gue mau enggak sih enggak tetep gue makan karena biar gimana pun tubuh kita juga butuh lemak dan lemak dari si kulit ayam ini gitu loh kan gak banyak juga kan kecuali kalau lo makannya tiap hari atau almost tiap hari ya iyalah lo gak boleh makan kulit ayam kulit ayam dibuang atau ya dikasihnya ke temen gitu gitu terus selain itu gue juga sangat-sangat mengurangi gorengan gue tuh sebenernya hobi banget gorengan tapi gue semenjak tahun dua no 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 udah lama sih mengurangi gorengan gak tiap hari juga gue makan gorengan dalam satu bulan tuh gue makan gorengan paling cuma lima kali gak harus juga gue makan gorengan terus gue itu tuh tips ketiga gue tips keempat gue mengurangi minum minuman manis dalam satu tahun gue minum minuman manis itu hanya pas puasa kadang-kadang pas puasa pas buka kita kan badan lemes ya ya itu memang harus ada konsumsi manis-manis minuman manis lah segala sesuatu yang manis-manis untuk ya untuk apa ya untuk ngebikin balance hub tubuh kita lagi yang udah puasa dari pagi sampai malam kan sampai maghrib gue minum manis kalau bulan puasa full minum manis bulan puasa tapi minum manisnya pun juga cuma pas buka puasa doang dari itu pun cuma sekali segelas jadi setiap buka puasa gue pasti minum minuman manis satu gelas setelah itu sisanya air putih tapi memang gue itu gila air putih dingin gue bisa nahan untuk gak minum manis gue bisa untuk nahan gak makan gorengan tapi jangan pernah nyuruh gue untuk tidak minum air putih dingin atau air putih atau air es itu gue paling gak bisa gitu loh gue sebenarnya kalau kata orang kan minum air es itu gak boleh ya kalau mau kurus ya karena air es itu air es dingin air api air dingin itu bisa kita minum itu bisa membekukan lemak di badan kita jadi kalau misalnya nih kita habis makan goreng-gorengan atau makan nasi padang which is santan kan langsung kita minum air dingin nah itu tuh kata gak boleh karena habisnya lemak yang baru masuk dari badan kita dari minyak yang hasil dari makanan goreng-gorengan yang kita makan atau santan yang dari nasi padang atau makanan yang kita makan mengandung santan itu katanya kalau kita minum air dingin itu santan dan minyak yang masuk tuh ke badan kita tuh katanya membeku tapi ya gak juga sih ya sudah lah gitu loh gue udah mengurangi minum gue udah sangat mengurangi minum manis gue membatasi diri juga makan daging merah gue hanya makan daging ayam satu bulan sekali masa iya gue harus membatasi atau harus melarang diri gue untuk minum air es juga ya enggak lah gue gue gak se-strik gak se-strik itu sih dietnya gitu kan terus itu yang keempat ya tadi kan yang pertama kan tipsnya mengurangi daging merah yang kedua tipsnya lebih banyak makan daging putih yang ketiga tipsnya mengurangi gorengan yang keempat mengurangi minuman manis oke yang kelima gue jarang nyemil sangat lo kalau lo ke kamar gue lo temen gue dan lo main ke rumah gue lo main ke kamar gue lo tidak akan hampir tidak akan pernah nemu cemilan di kamar gue karena gue bukan tipikal orang yang suka ngemil tapi kenapa gue kendut isinya kayaknya nih badan gue tuh cuman dosa dan kentut doang kali ya tapi ini basically gue jarang banget ngemil ya ada sih ngemil tapi gak everyday gitu gak tiap hari dalam satu tahun tuh gue ngemil bisa dihitung pakai jari paling cuman tiga kali empat kali lah gue nyetok cemilan di kamar gitu loh dulu iya gue suka nyemil tapi belakangan enggak enggak terlalu maksudnya sangat mengurangi kalau pun gue nyemil juga cuman ya paling beli citato atau lace yang mungkus let's say yang pake mungkus paling besar tapi kan lace dan citato bungkus paling besar seberapa gram sih kan gak gak nyampe 250 gram juga gitu kan paling cuman berapa gram ya 120 gram maybe dan itu gue beli cuman tiga bungkus empat bungkus udah gitu loh itu buat setok satu bulan empat bungkus bukan buat bukan buat setiap hari dimakan gitu kan jadi ya itu yang keempat yang kelima gue mengurangi cemil nyemil-nyemil termasuk coklat es krim nah itu dalam satu tahun gue makan coklat dan es krim itu juga bisa dihitung pake jari paling cuman setahun tuh gue makan coklat es krim cuman ya berapa ya empat kali kali ini tiga kali karena gue juga gak terlalu craving sama es krim sama coklat sih bukan gue gak suka gue suka tapi gak harus gak harus makan itu gitu loh gengs ya tips tadi tips sehat gue ya gengs semoga bermanfaat buat kalian bisa juga dicoba loh which is gak ada salahnya ya kan karena jujur olahraga plank itu bikin sehat satu nguatin nguatin otot melatih otot inti mem apa ya memperbaiki bentuk tubuh jadi kalau memang tubuh lo agak bongkok gitu ya agak maksudnya gak tegak gitu itu bisa memperbaiki bentuk tubuh yang jelas bisa bikin singset perut jadi bagi kamu kamu yang perutnya buncit kayak saya ya boleh dicoba untuk nge plank ya at least kalaupun gak kurus paling gak kan sehat gengs karena perut buncit itu kan ya sumber penyakit ya kayak kolesterol jantung diabetes whatever it is gitu loh akan mempengar apa akan mempunyai efek sumber penyakit deh gitu loh daripada kita sakit kan lebih baik kita menjaga sebelum sakit ya gak gengs segitulah gengs oke gengs thank you for watching my video see you in next video da da ya